Pada Senin 27 Juni 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Indra Gidhilir menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2022. Dihadiri Wakil Bupati Samsudin Uti, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil Ferry Andi yang didampingi para wakil DPRD. Kegiatan turut dihadiri unsur pimpinan Forkopimda Inhil, asisten sedda, pimpinan OPD, camat, dan 30 orang anggota DPRD Indra Gidhilir. Ada pun yang menjadi agenda pada rapat paripurna ini adalah penyampaian pidato Bupati Inhil terhadap perancangan peraturan daerah atau ranperda tentang pertahun jawaban pelaksanaan APPD tahun anggaran 2021. Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Inhil pada perseruan terbatas Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Gemilang, serta perubahan atas perda nomor 3 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa. Saudara-saudara dan wakil ketua dan anggota Dewan terhadir media, dapat kami sampaikan bahwa yang menjadi urgensi rancangan peraturan daerah yang diusulkan kembali di luar program pembentukan peraturan daerah atau propensa. Tentunya dalam rangka efisiensi anggaran salah satu, syarat penyertaan modal barang milik daerah adalah dilakukan penilaian oleh kantor pelayanan keadaan negara dan lelang KPKNL terhadap barang milik daerah yang akan disertakan modal hasil penilaian kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL. Ini memiliki batas limit waktu selama akan bulan. Untuk barang milik daerah yang sebelumnya kantor perpustakaan daerah yang telah didilai, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL ini akan berakhir pada tanggal 3 Mei 2022. Terselenggaranya rapat paripurna yang dihadiri di konsur pemerintah dan anggota DPRD ini menjadi hal penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Inhil serta penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Edi Gunawan melaporkan untuk gemilang televisi.